Hai semuanya, di video kali ini aku membahas materi seputar Simple Future Plans dalam bahasa Inggris. If you want to turn on by, please go watch it. Simple Future Plans Simple Future Plans merupakan bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau kegiatan yang akan terjadi di masa depan baik secara spontan maupun terencana. Perlu kamu ketahui bahwa terdapat dua macam Simple Future Plans dalam bahasa Inggris. Yang pertama yaitu Simple Future Plans yang dibentuk dari model will atau shall dan bare infinitive atau dibentuk dari phrasal model be going to dan bare infinitive. Bare infinitive yaitu bentuk dasar verb atau verb satu. Rumus pertama dari bentuk positif Simple Future Plans yaitu subject plus will plus bare infinitive. Calahnya, you will sing. Bentuk kedua yaitu subject plus be, m is are, going to, plus bare infinitive. Calahnya, they are going to sing. Rumus yang pertama dari bentuk negatif Simple Future Plans yaitu subject plus will plus not plus bare infinitive. Contohnya, you won't sing. Won't merupakan bentuk kebandingan dari will not. Bentuk yang kedua yaitu subject plus be, m is are, plus not, plus going to, plus bare infinitive. Contohnya, they are not going to sing. Rumus yang pertama dari bentuk negatif Simple Future Plans yaitu subject plus will plus not, plus bare infinitive. Contohnya, you won't sing. Won't merupakan bentuk kebandingan dari will not. Bentuk yang kedua yaitu subject plus be, m is are, plus not, plus going to, plus bare infinitive. Contohnya, they are not going to sing. Yang kedua yaitu Simple Future Tense dan Present Continuous Tense. Present Continuous Tense selain verb code juga dapat digunakan untuk menyertakan aksi di masa depan. Sama halnya seperti Simple Future Tense. Contohnya, I am presenting the weekly report at today's meeting. Itulah sebagai pembahasan mengenai Simple Future Tense dalam bahasa Inggris. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan share videonya ke teman-teman kamu. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita, Udictionary ID, dan follow Instagram kita at Udictionary at Udictionary Indus. See you in the next video. Bye! Terima kasih telah menonton!